Assalamualaikum friends, welcome back to my channel, welcome back to Dera Meta Kutub channel Nah, di video kali ini aku bare face, jadi aku bakal nyobain satu produk yang baru aja dikeluarin sama satu brand Kalian juga pasti udah tau ngeliat dari judulnya, jadi buat kalian yang penasaran gimana sih review aku tentang produk ini Dan gimana aku aplikasikannya di muka aku, jangan lupa untuk di subscribe dulu channel aku, like, share, setelah komen di video ini And happy watching! Nah, jadi produk yang bakal aku cobain itu adalah, tadaaa, Garnier Serum Mask Hydra Bomb Jadi aku bakal nyoba variannya yang ini, kalau aku nggak salah si Garnier ini ada ngeluarin serum masknya ini 2 atau 3 varian gitu, aku juga lupa Nah, sayangnya, bodohnya aku, karena nggak aku baca, disini itu dia nulis kalau ini adalah untuk kulit berminyak dan kombinasi Which is kulit aku adalah super kering, aku nggak tau kenapa dalam pikiran aku ketika aku ngeliat Hydra Bomb itu, aku merasa itu untuk ngehydrating muka Pas aku nyampe rumah dan aku baca, ternyata ini adalah untuk kulit berminyak dan kombinasi Aku nggak tau ini efeknya bakal gimana di muka aku, so let's try! Jadi serum mask dari Garnier ini, dia itu ngeklaim kalau maskernya ini 1 minggu serum Jadi kayak kita pakai ini 1 kali aja selama 15 menit, itu kayak serumnya itu bisa bertahan selama 1 minggu di muka kita Jadi mari kita langsung praktekkan Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 dari Garnier dan yang pertama kali aku rasain itu adalah super duper mint banget gitu rasanya aku beneran ngerasa muka aku seger cuman di bagian jerawat ini karena aku lagi ada jerawat nih 2 biji tadi pas begitu ditempelin itu rasanya agak sedikit perih cuman gak seperti itu setelah beberapa menit gitu dia udah kayak mint aja semua muka dan rasanya seger banget tadi setelah dibukakan kayak diratain gitu itu serumnya ke seluruh muka dan sekarang udah lumayan kering walaupun belum sekering itu kayak masih tik gitu masih suka ngerasa muka aku super segar dan super lembab sekarang nah jadi di kemasannya itu ini kan udah ada how to use nya dia juga bilang sih kayak gini nah ini tuh kayak ada lapisan biru yang mesti dibuka aku gak tau itu fungsinya apa cuman bagi aku itu sedikit ngeganggu aja kayak bikin ribet terus satu lagi ukuran mask nya super berbesar kayak semuka tuh kayak lebih banget gitu aku gak tau katanya sih disini didesain khusus untuk bentuk wajah orang Asia tapi gak tau kenapa si mask nya itu kayak super besar jadi kayak gak rata gitu loh kayak kayak kalian bisa lihat tadi aku makanya kayak ada gelembung-gelembung gitu karena mask nya beneran besar banget di muka gitu jadi kayak gak yang pas banget gitu nah disini dia itu ngeklaim kalau hydrabomb ini emang intense hydrating purifying tisu mask jadi dia itu bakal menutrisi secara intensif untuk kulit bebas kilap dan mengencangkan puri dan itu juga dia bikin dikemasannya bahwa ini terbukti setelah 15 menit kulit kita akan terasa lembab tanpa minyak berlebih dan terasa segar ya karena ini setelah 15 menit aku pakai mask nya aku emang merasa kulit aku lembab dan segar banget kalau minyak karena emang muka aku cenderung kekering jadi emang basically emang gak minyakan sih sebenarnya jadi selama satu minggu dia itu akan tetap memberikan efek wow sih emang setelah aku pakai setelah 15 menit itu emang terbukti klaim yang dia bikin disini itu emang terbukti dan setelah satu minggu gak tau deh kita akan coba nanti dan ini direkomendasikan untuk digunakan tiga kali dalam satu minggu dengan hasil 15 menit pemakaian serum mask hydrabomb dari Garnier aku suka dan aku rekomendasi ya itu tadi review aku tentang Garnier serum mask hydrabomb semoga review aku kali ini bermanfaat untuk kalian menjadi referensi untuk kalian dan jangan lupa untuk komen down below kalau kalian mau request apa produk yang harus aku review lagi aku tunggu komennya dan I'll see you in the next video bye